Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kalah pra-peradilan lagi. Yang terbaru, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Di sidang putusan penetapan tersangka kasus dugaan swap lelang proyek di Provinsi Kalimantan Selatan. Hakim menyatakan penetapan Sahbirin Nur sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Bahkan, Hakim menyatakan perbuatan Komisi Antirasuah sebagai perbuatan sewenang-wenang. Hakim juga menyatakan surat perintah penyidikan atau seperindik dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, KPK menyatakan proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kalimantan Selatan tetap berjalan. KPK juga akan meninjau proses hukum serta mendalami berbagai informasi yang tidak menutup kemungkinan untuk menerbitkan seperindik baru. Pra-peradilan ini hanya menguji dari aspek formil saja, bukan aspek material. Tentunya tidak berpengaruh terhadap penyidikan yang sudah berjalan ya, yang tersangkanya sudah dilakukan penahanan. Dan nanti akan dilihat perkembangannya, apakah penggalian informasi, penggalian keterangan yang dilakukan oleh penyidik ini nanti akan dapat kembali membuat adanya surat perintah penyidikan yang baru. Sahbirin Nur yang sudah menyatakan mundur dari Gubernur Kalsel, tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan. Selain Sahbirin Nur, KPK juga sempat kalah dalam pra-peradilan. Wamen Kumham, Edi Hyarich, pada 2023 lalu untuk dugaan keterlibatannya atas gratifikasi dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri atau CLM, Helmut Hermawan, sebesar 7 miliar rupiah. Lalu pada 2017, KPK kalah pra-peradilan terhadap Ketua DPR saat itu, Setia Novanto, untuk kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP. Kemudian terhadap Budi Gunawan pada 2015, saat itu Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian atau Kalimdikpol untuk kasus dugaan gratifikasi ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir, Karo Binkar, Deputi SDM Polri. Juga di tahun 2015, KPK kalah di pra-peradilan Hadi Purnomo saat menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Yakni untuk kasus dugaan penyalahgunaan wemenang saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak pada 2002 hingga 2004. Meski demikian, KPK sebagai Komisi Antirasuah sudah semestinya tak tinggal diam dengan dugaan korupsi. Pasalnya, tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, serta monitor penyelenggaraan negara sudah menjadi tugas dan wewenang KPK sesuai undang-undang.